Sudah bersama pengamat politik, peneliti senior Populi Center, sekaligus associate professor di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Ratri Istania. Dr. Ratri, terima kasih sudah di Rosy. Terima kasih, Pak Rosy. Mbak Ratri, ini tadi seperti sudah disinggung bahwa sekali putaran, sudah ada presiden terpilih, tapi pada saat kita bicara ini hari Kamis tanggal 9 Mei, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober masih ada 5 bulan lagi. Menurut Mbak Ratri, apakah fase ini banyak orang yang sebenarnya grogi gitu atau nervous tentang apa yang akan terjadi dalam 5 bulan ke depan? Kalau kita definisikan orang yang baru sih ya, terutama elit partai ya. Kalau kita berbicara mengenai elit partai, berarti kan berbicara mengenai siapa-siapa yang sudah berkontribusi untuk mendukung keterpilihan Prabowo Gibran. Artinya gitu, proses negosiasi, proses transaksi, proses untuk saling apa namanya, ini saya yang berkontribusi lebih daripada yang lain itu terjadi. Dan semakin panjang, semakin banyak yang grogi, sampai nanti Oktober berapa kali harus mengadakan pertemuan, berapa kali mereka harus membuktikan bahwa kita yang paling banyak loh memberikan kontribusi terhadap kemenangan Anda, misalnya begitu. Itu terlepas dari yang memang betul-betul partai-partai yang memang secara dari awal mereka mendukung. Tapi ada juga partai-partai yang mereka tadinya tidak mendukung, tapi kemudian masuk. Nah, itu. Berarti kalau Mbak Ratri lihat, masih 20 Oktober dilantiknya Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, downside-nya, oke saya katakan positifnya dulu misalnya, Pak Prabowo punya program makan siang gratis dan lain sebagainya yang harus disusun secara lebih komprehensif. Katakanlah di masa yang cukup panjang saat ini, itu bisa disusun dengan lebih baik. Tapi downside-nya atau efek negatifnya menanti sekian lama, menurut Mbak Ratri apa yang harus jadi catatan? Apa downside penantian ini? Kalau kita memperhatikan posisi seorang Presiden yang baik ya, seharusnya mereka kan memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa untuk masuk kabinet. Tadi dikatakan zakkan kabinet, kabinet yang diisi oleh orang-orang kompeten. Tapi kan tidak seperti itu jalannya. Artinya sekarang, seorang Presiden terpilih harus memperhitungkan siapa-siapa saja yang nanti akan masuk berdasarkan siapa-siapa saja partai, elite partai yang mendukung beliau. Itu kan realitas politik. Itu kan realitas politik yang harus kita hadapi, kita tidak berhadapan dengan teori, kita berhadapan dengan praktik di lapangan. Begitu kan? Jadi kalau misalnya bilang, oh zakkan kabinet, kabinet profesional, itu sebenarnya hanya ucapan panggung depan. Pada realitanya, tidak seideal itu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka-mereka yang berkontribusi terhadap peterpilihan seorang Presiden, melalui pemberian misalnya suara, dukungan yang sedemikian besar, itu kan tentu akan menawarkan, oke kita punya sekian besar kontribusi, kita menawarkan sekian banyak kontribusi, berarti kan harus juga diterjemahkan dengan berapa banyak kursi yang bisa kita dapatkan di dalam kementerian. Nah, saya mau kita lihat pidatonya Presiden terpilih Prabowo, dia mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik, meskipun ini dikatakan sebagai satu kelakar. Ini dia. Saya kira saya tidak akan panjang lebar, ya, berbicara, karena saya suruh katakan, jangan kasih mic pada politisi. Dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi, meskipun ini. Syukur, pemilu sudah selesai, ya. Jadi, saya tidak perlu minta dukungan saudara-saudara. Seperti yang saya katakan, ini tentu sebuah jokes, ya. Saya tidak perlu syukur, pemilu sudah selesai, saya tidak perlu lagi minta dukungan Anda. It's a joke. Nah, pertanyaan saya, tapi pada Mbak Ratri, setelah Presiden terpilih, sebenarnya siapa membutuhkan siapa? Ya, kalau kita berbicara siapa membutuhkan siapa, kita lihat sosok Prabowo sekarang ini kan sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang memang mendukung dia pada saat pemilihan, kan. Mengapa itu masih terasa dibutuhkan? Untuk menjalankan program-program yang sudah misalnya dikampanyekan oleh beliau, untuk memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus. Tetapi memang posisinya beliau ini, itu kan tidak mudah, Mbak Rosi. Bagaimana, ini menarik ya, Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terpilih dengan suara yang luar biasa, itu landslide. Dan sepanjang sejarah rasa ini suara yang terbanyak. Bagaimana mungkin Presiden yang terpilih dengan suara mayoritas, terbanyak, tetapi dianggap tidak mudah. Padahal dia dipilih oleh, dari tiga kontesan dia terpilih dengan dua yang digabung saja. Itu belum mampu menandingi suara Pak Prabowo dan Gibran. Tapi bagaimana Anda mengatakan posisinya tidak mudah? Beliau tidak mudah untuk menentukan. Begitu kan, terlepas dari misalnya secara teoritis, seorang Presiden itu bisa memilih anggota kabinetnya sendiri. Kita perlu melihat, pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh seorang Prabowo, dan itu cukup membuat pusing, Mbak. Proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlemen. Begitu kan, berapa prosentasinya? Sekarang ada apa di sana? PDIP itu memiliki tempat teratas, tapi sampai sekarang ini masih ambigu apakah mereka akan ada di luar atau di dalam. Nah yang kita harus perhatikan yang di bawah-bawahnya, pertama Gerindra misalnya. Gerindra itu pasti, itu kan merupakan kendaraan dari Prabowo itu sendiri. Tapi setelah Gerindra, kan ada Golkar. Golkar bahkan di atas Gerindra? Golkar bahkan di atas Gerindra. Nah sekarang, kan pasti ada permintaan-permintaan bahwa saya sudah membantu, saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan Anda. Saya kasih dong posisi-posisi menteri yang misalnya strategis. Kalau misalnya Gerindra dikasih ek, saya dikasih sekian banyak dong. Ada seperti itu. Belum lagi kalau kita memikirkan, ada misalnya partai-partai lain yang tidak ikut berjuang, tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan misalnya. Belum lagi orang-orang lain misalnya tergabung dalam kemenangan-kemenangan, itu kan relawan-relawan. Mereka pun akan meminta, itu kan akan membuat pusing kalau misalnya posisi seorang presiden yang sekarang. Siapa yang memang harus diajak masuk dan siapa yang memang terpaksa harus ditinggalkan. Dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti seperti apa. Saya akan maklumat situ, Mbak Ratri. Gini, kita melihat ada good gesture atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh presiden terpilih, yaitu datang ke ketum-ketum partai. Datang ke Surya Paloh, datang ke Caimin. Itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, bahwa tetap menjaga silaturahmi. Tetapi itu juga dibaca sebagai, wah ini diajak ke kabinet. Sepertinya Pak Prabowo, dan itu memang diucapkan, bahwa ingin merangkul semua. Ingin mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang merangkul Pak Prabowo di tahun 2019. Di tahun 2019, tetapi ada situasi yang sungguh-sungguh berbeda, yaitu bagaimana keterpecahan bangsa ini, molarisasinya, sehingga Pak Jokowi waktu itu mengajak masuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Tapi menurut Mbak Ratri, apakah memang kita perlu mencontoh 2019? Atau sebaiknya praktek di 2019 merangkul kompetitor, tidak perlu lagi diulangi. Sebagai bangsa kan kita harus belajar ya Mbak Rosya. Peristiwa 2019 itu memang harus kondisinya rekulensialisasi itu dilakukan. Karena sudah sedia demikian, politik pada masa itu terpolarisasi akibat politik identitas. Oleh karena itu, kenapa dibutuhkan untuk merangkul semua, itu kan demi bangsa ke depannya Mbak. Akan tetapi, 2019 kita kan seharusnya belajar. Apa yang terjadi di 2019 sampai 2014 kemarin sebelum pemiru, 2024 kemarin sebelum pemiru ya, itu kan banyak hal yang mustinya kita itu punya mekanisme check and balances, itu ternyata abai. Artinya harus kita mengembalikan bahwa kita jangan hanya mengandalkan bahwa koalisi itu semua harus dirangkul, kemudian berpikir bahwa program-program karena semuanya dirangkul itu mulus-mulus saja terjadi, kita harus meneruskannya. Kan itu menjadi praktek apa ya namanya, pengecekan itu tidak ada. Anda ingin mengatakan bahwa ya, waktu itu kita menerima bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa, itu memang sesuatu yang tak terhindarkan. Tetapi ada harga yang harus dibayar juga sepanjang 2019-2024 bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu sehingga terjadi seperti sekarang. Dan Anda melihat itu tidak boleh diulang atau sesuatu yang perlu dicontoh demi kelanjutan pembangunan, demi Indonesia Emas 2045 misalnya. Saya kira kekuatan pengecek itu harus ada dalam demokrasi Mbak Rosi, itu harga yang harus kita pertaruhkan kayaknya, kalau sekarang misalnya membiarkan ya, membiarkan apa yang terjadi di tahun 2019 ke sekarang itu masih terus berlangsung. Karena pada realitasnya pemilu ini berjalan cukup baik, tidak terjadi polarisasi yang luar biasa seperti 2019, sehingga tidak perlu juga menggabungkan mereka yang berada dalam kontestasi itu dalam pemerintahan. Kalau kita percaya bahwa demokrasi itu memang masih jalan, kekuatan pengecek dan balancer itu kan masih ada. Kita jangan menafikan bahwa itu berjalan biasa-biasa aja. Saya akan mau masuk lagi untuk mendalami ini karena ramai-ramai ingin masuk kabinet Prabowo Gibran. Siapa dan partai mana yang lebih berhak diajak? Terima kasih.